Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buku ini apa yang saya sebut bagaimana seseorang menjadi penyair karena secara batin dia terikat dengan suatu tempat, suatu kota. Nah, Cahaya ini lahir besar di Jogja. Dia mengenal benar kota Jogja itu. Jalan-jalannya, tokonya, karakter kotanya, suasananya. Kemudian dia harus meninggalkan Jogja ke Jakarta dan menemukan kenyataan kehidupan kota yang sangat berbeda. Dan kerinduan akan kotanya, kenangan-kenangan yang tersimpan dari Jogja itu terbongkar oleh jarak. Dan jarak waktu, jarak fisik, dan jarak situasi yang sangat berbeda. Itu yang kata Jogja, bahwa seseorang itu penyair harus mengalami banyak hal, macam-macam yang kemudian melupakannya sebagai kenangan. Ketika peristiwa-peristiwa itu datang, sebagai kenangan, itulah saatnya menuliskannya sebagai puisi. Itulah momen politik. Kira-kira buku, sajak-sajak di buku ini dilahirkan dengan jalan yang seperti itu. Justah ya. Kelatihan benar ya, melayani kerinduannya. Nah, bahkan lagu Silaun Seven pun ini banyak sekali sajak yang ditulis dengan berseri-seri sajak yang ditulis. Yang lahir karena kerinduan pada Jogja dan kenangannya dalam kerangkana terpantik atau terpencik dan menyala karena mendengarkan lagu Silaun Seven. Ini misalnya sajak. Mendengarkan Silaun. Dua. Kepalaku hanya itu-itu saja. Tak ada ornamen-ornamen indah di dalamnya. Hanya pintu, gendela dan beranda, tempat mengingat, menghirup, lalu mengejar. Atap-atapnya penuh lubang. Seolah ia siap sedia menerima segala yang dimuntahkan langit. Entah hujan, entah hujan. Seolah-olah ia siap setia menjadi lantai yang basah. Entah kenang, entah kenang. Kepalaku masih itu-itu saja. Kemurung yang menahan sesak di dada. Menyumbat segala mendung di mata. Semenjak kau memilih membangun rumah lain. Dan tinggal jauh dalam hari lalu. Sajak yang asik banget ya. Ada permainan bunyi. Ada permainan rima. Misalnya entah hujan, entah hujan. Entah genang, entah kenang. Cahaya punya kejadian. Tentu dia punya pesakata yang cukup untuk memainkan. Diksi itu. Sajak yang utuh juga. Sebagai syarat-sajak yang baik. Dari awal bicara tentang rumah, kepala, rumah bagi ingatan. Metafornya diperluas kemudian. Meskipun saya gak tahu ini lagu sila on 7 yang mana. Yang kira-kira membuat cahaya. Jadi menulis sajak ini. Tapi tidak perlu juga kita tahu itu. Karena sajak ini sudah berdiri sendiri. Sebagai sebuah sajak. Dan sempurna sebagai sebuah gagasan. Dia utuh. Dia juga ada kompleksitas yang lumayan terbangun di dalam setak ini. Keputuhan dijaga misalnya. Dari awal kepalaku hanya itu-itu saja. Dibaik pertama. Tapi kemudian dibaik keempat. Atau keempat. Dibaik pertamanya kepalaku masih itu-itu saja. Jadi dari hanya itu-itu saja. Sekarang masih itu-itu saja. Jadi ada intensitas yang dinaikkan. Ada labirin lingkaran yang susah sekali bagi si aku dalam sajak ini keluar dari situ. Akhirnya intensitas terbangun dengan cara seperti itu. Ini tiga syarat untuk sebuah sajak yang baik. Terkumpul dalam sajak ini. Ada keutuhan. Ada kompleksitas. Kemudian ada intensitas. Biasanya itu dipamungkasih oleh baik terakhir. Nah ini juga dimakai jurus itu. Semenjak kau memilih membangun rumah lain dan tinggal jauh dalam hari lalu. Itu ditutup dengan menyempurnakan seluruh unsur tuisi yang baik. Diutuhkan dengan baik itu. Kompleksitas yang juga dilengkapi dengan baik terakhir itu. Intensitasnya juga. Intensitas emosi terutama juga dipadatkan atau ditajamkan dengan dua baik terakhir. Semenjak kau memilih membangun rumah lain dan tinggal jauh dalam hari lalu. Ada terasa sesuatu yang jarak yang gak bisa diatasi. Ada terasa hubungan yang tidak bisa lagi dibangun. Ada terasa perpisahan yang semakin tidak mungkin untuk dipertemukan. Sajak ini adalah contoh sajak baik dari buku Cahya Herodusti. Dari Mantri Jeron dan Jangan Berhubungi Kamu. Layak dimiliki karena sajak-sajaknya semuanya asik untuk dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.